Football Universe Francesco Toldo adalah keeper Italia yang bersinar karena ditempa dengan tendangan geledek Batistuta di sesi latihan. Keeper ini kemudian terkenal sebagai salah satu keeper spesialis penalti Italia. Berikut kisahnya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Italia adalah negara yang selalu bisa menghasilkan keeper hebat dari masa ke masa. Tak mengherankan karena memang negara ini mengusung filosofi bertahan efektif yang dipraktekan sejak awal 1900-an. Salah satu keeper hebat yang dimiliki Italia bernama Francesco Toldo. Keeper ini mungkin berada di bawah bayang-bayang Buffon di sepanjang karirnya. Tetapi yang pernah menyaksikannya bermain tahu bahwa Toldo adalah salah satu keeper hebat yang pernah ada. Francesco Toldo lahir di Padua Veneto Italia pada 2 Desember 1971. Sejak kecil, Toldo telah mencintai sepak bola dan selalu memainkannya bersama teman-teman di sekitar rumahnya. Toldo suka bermain sebagai back, striker, ataupun keeper karena tubuhnya yang tergolong tinggi dibandingkan teman-temannya. Pada usia 11 tahun, Toldo kemudian masuk Akademi Sepak Bola USMA KCLE yang berada di kotanya. Di sini pertama kali, Toldo berlatih teknik-teknik dasar sepak bola yang benar. Pelatihnya kemudian menempatkan Toldo di posisi penjaga gawang. Karena ternyata, Toldo cukup bagus. Di sinilah awal mula Toldo menetapkan langkahnya. Dan berniat menjadi keeper hebat Italia. Dua keeper legendaris Italia kemudian menjadi panutan Toldo. Mereka adalah Dino Sof dan Giovanni Galli. Toldo remaja selalu menyaksikan dua idolanya ini berlaga saat ada kesempatan melalui televisi. Dua tahun menimba ilmu di Akademi KCLE, Toldo kemudian direkomendasikan untuk ke Akademi yang lebih besar, yaitu Monte Belluna. Akademi ini adalah salah satu akademi terbaik di kota Monte Belluna. Dan tim utama mereka bermain di seri C. Di sini kemampuan keeper Toldo mulai meningkat. Karena dilatih oleh pelatih-pelatih keeper profesional dan berlisensi tinggi. Toldo kemudian diturunkan dalam turnamen-turnamen antara Akademi Sepak Bola di Italia. Dan ternyata bakat Toldo terpantau oleh salah satu tim besar itapan tujuh ini sedang bagus-bagusnya. Dirinya kemudian masuk tim AC Milan Junior yang memang dipersiapkan untuk naik ke tim senior. Penampilan Toldo ternyata sangat baik. Dan setelah tiga tahun memperkuat AC Milan Junior, dirinya pun langsung dipromosikan untuk naik ke tim senior AC Milan. Hal ini menjadi salah satu momen yang paling berharga bagi Toldo. Karena akhirnya dia bisa berlatih dengan beberapa tokoh idolanya. Trio Belanda, Ruth Gullit, Van Basten, Raikard. Kemudian ada Baresi, Tasoti, Ancelotti, Masaro, Dona Doni, dan tentu saja Maldini. Kini hadir satu lapangan dengannya. Dirinya pun berlatih sangat keras. Meskipun saat itu dia hanyalah keeper ketiga yang melapis Andrea Pasagli dan Sebastiano Rossi. Di musim pertamanya berseragam AC Milan, Toldo tak pernah diturunkan sekalipun. Dan bahkan dia sempat dipinjamkan ke Hellas Verona. Tetapi di Hellas Verona juga Toldo tak mendapatkan kesempatan bermain. Dan selalu menghiasi bangku cadangan. Di musim keduanya di Milan, Toldo kemudian dipinjamkan ke klub seri C, Trento. Dan di klub inilah, Toldo mulai merasakan menjadi penjaga gawang utama. Sebanyak 38 kali dia diturunkan. Dan penampilan Toldo cukup meyakinkan. Tetapi AC Milan tetap tidak memainkan Toldo di musim ketiganya. Dan dia pun kembali dipinjamkan ke klub Ravena yang juga bermain di seri C. Di Ravena ini, Toldo tampil sangat baik. Dan bahkan dia sempat masuk list keeper muda Italia terbaik. Tetapi AC Milan tetap tak mempedulikannya. Karena mereka masih memiliki keeper-keeper berpengalaman. Pencari bakat klub Fiorentina kemudian memantau perkembangan Toldo. Dan mereka pun tertarik dengan penampilannya selama di Ravena. Pada awal musim 1993-1994 akhirnya Toldo berseragam Fiorentina dan dia pun menjadi keeper utama mereka sejak saat itu. Fiorentina musim 1993-1994 ini tidak bermain di seri A karena mereka terdegradasi ke seri B. Hal ini menjadi PR besar bagi skuad Fiorentina dan Toldo untuk mengangkat performa tim dan berusaha kembali ke seri A. Toldo pun tak menyenyakkan kesempatan ini. Dia berlatih sangat keras untuk menyempurnakan kemampuannya. Di sesi latihan dia juga mendapatkan ujian dari tendangan-tendangan geledek Batistuta yang kita kenal sangat keras. Tetapi Toldo menganggap ini adalah hal baik dan dapat membuatnya bertumbuh menjadi keeper hebat. Toldo kemudian berhasil membawa Fiorentina tampil menawan di seri B dan akhirnya mereka dapat kembali naik kasta ke seri A karena menjuarai seri B. Di musim berikutnya penantian Toldo akhirnya terwujud yaitu dia dapat bermain sebagai keeper utama di seri A. Kedatangan Claudio Ranieri sebagai pelatih baru Fiorentina semakin memperkuat penampilan Toldo. Fiorentina kemudian di bawah tampil memukau dan menempati posisi 10 di kelas main Liga Italia musim 1994-1995. Semakin hari penampilan Toldo semakin meyakinkan dan hal ini juga sangat berdampak bagi prestasi Fiorentina. Beberapa penyelamatan penting saat berhadapan satu lawan satu dengan striker-striker lawan berhasil dilakukan. Keeper bertinggi 192 cm ini terkenal tidak takut bola dan selalu menatap mata lawan-lawannya dengan tajam. Bagi Toldo, tendangan sekeras apapun sudah pernah dia rasakan lewat batis tuta. Striker-striker lain tentu tendangannya lebih lemah jadi tak ada yang perlu ditakuti. Pada musim 1995-1996 Toldo berhasil mengantarkan Fiorentina menjuarai Coppa Italia. Mereka juga berhasil dibawanya menjuarai Super Coppa Italiana di tahun 1996. Fiorentina saat itu masuk dalam tujuh besar tim kuat seri A yang sangat menarik permainannya. Karena penampilan yang sangat baik bersama Fiorentina, impian Toldo untuk bermain bersama tim nasional Italia akhirnya tercapai. Toldo dipanggil untuk memperkuat tim nasional Italia yang waktu itu diisi dengan nama-nama besar seperti Angelo Peruzzi, Gianluca Pagliuca, dan Luca Bucci. Toldo menjadi yang paling muda di sini dan tentu saja mendapatkan peran sebagai keeper keempat Italia. Meski tak pernah diturunkan di pertandingan resmi, tetapi Toldo tetap bersabar di tim nasional Italia waktu itu. Penantian Toldo akhirnya berbuah hasil. Tiga tahun kemudian, saat dirinya kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional Italia di pagelaran Euro 2000 di Belanda-Belgia. Kali ini Toldo menjadi keeper kedua setelah Gianluigi Buffon dan dia pun dilatih oleh idola masa kecilnya yaitu keeper legendaris Italia Dino Sof. Kabar baik pun menghinggapi Toldo karena keeper utama Italia waktu itu Gianluigi Buffon tak bisa tampil karena cedera. Hal ini membuat Toldo naik menjadi keeper utama dan diturunkan di perhelatan Euro 2000. Di momen ini Toldo seakan mau menunjukkan kepada masyarakat Italia bahwa dialah yang terhebat dengan tampil sangat luar biasa. Tiga clean sheet dia lakukan di tiga laga Italia. Penyelamatan-penyelamatan yang dilakukannya membuat laju Italia tak terbendung dan mereka pun sukses masuk semifinal untuk melawan tuan rumah Belanda. Timorannya waktu itu sangat kuat dan memiliki kedalaman sekuat yang luar biasa. Mereka pun didukung sporter sebagai tuan rumah. Tetapi Toldo tidak gentar dan menunjukkan penampilan menawan sepanjang waktu normal. Pertandingan harus diselesaikan dengan adu penalti dan disinilah momen emas dimana Toldo menjadi pahlawan Italia yang berhasil menepis penalti Belanda. Italia pun dibawanya lolos ke babak final Euro 2000. Di babak final Italia menghadapi Perancis dan mereka pun siap berpesta karena gol Marco Delvecchio di menit 55. Tetapi Toldo kecolongan dengan gol Silvian Wiltord di masa injury time sehingga harus ada babak tambahan. Di menit 103 impian Toldo untuk meraih juara Eropa bersama Italia akhirnya sirna setelah David Trezegge merobek gawangnya lewat tendangan indah. Perancis akhirnya keluar sebagai juara dengan susah payah karena Toldo tampil sangat baik. Dia pun kemudian mendapatkan banyak pujian termasuk mendapatkan penghargaan sebagai keeper terbaik dunia versi IFFHS. Toldo kemudian kembali bermain bersama Fiorentina dan mencatatkan penampilan-penampilan gemilang lagi. Sebanyak 266 laga dia mainkan untuk La Viola dari tahun 1993 sampai 2001. Coppa Italia musim 2000-2001 menjadi gelar terakhir yang dipersembahkannya untuk Fiorentina dan hingga saat ini gelar tersebut juga menjadi gelar terakhir yang didapat Fiorentina. Toldo sebenarnya ingin menghabiskan karirnya bersama Fiorentina tetapi kemudian badai datang di tahun 2001 saat La Viola krisis keuangan. Pemain-pemain bintang mereka satu persatu dijual untuk menutupi hutang klub. Patistuta harus dijual dan juga tak terkecuali Toldo karena keeper ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Parma kemudian sangat tertarik dengan jasanya namun Toldo tak ingin bergabung dengan klub tersebut karena di sana dia hanya menjadi pelapis Gianluigi Buffon. Dia pun lebih memilih untuk bergabung dengan Inter Milan pada musim panas tahun 2001. Tuz dan Aes Roma pada musim 2001-2002. Fiorentina klub yang membesarkan nama Toldo kemudian resmi bangkrut pada musim panas 2002. Tetapi karir Francesco Toldo semakin bersinar bersama Inter Milan di musim 2002-2003. Toldo sukses membawa Inter Milan hingga ke semifinal Liga Champions di musim tersebut dan mampu membantu mengalahkan Valencia yang saat itu diperkuat oleh squad terbaiknya pada perempat final. Toldo menjadi keeper utama Inter Milan hingga musim panas 2005. Dia berhasil membantu Inter Milan untuk meraih gelar Coppa Italia musim 2004-2005 dan Supercoppa Italiana pada tahun 2006 serta membantu Inter berbicara banyak di kompetisi Eropa pada awal 2000-an. Kedatangan Julio Cesar kemudian memaksa Toldo menjadi keeper pelapis dia pun dikaitkan kembali ke klub lamanya Fiorentina yang saat itu sudah kembali berkompetisi di seri A dan sudah mendapatkan pemilik baru yang mampu membayar hutang klub. Namun pihak Inter Milan meyakinkan Toldo untuk tetap berada di Guisepe Measa dan dia pun menyetujui kontrak baru hingga Juni 2009. Sepanjang 2006-2009 Toldo tetap menjadi pelapis Julio Cesar dan tetap tampil konsisten di bawah Mister Gawang Inter Milan. Toldo menikmati masanya sebagai keeper pelapis di Inter Milan hingga tahun 2010. Salah satu keeper terbaik Italia ini kemudian memutuskan untuk gantung sepatu dari sepak bola pada Juni 2010 di Inter Milan di usianya yang ke-38 tahun. Francesco Toldo total mendapatkan penalti di masa kejayaannya. Dia juga menonjol karena ketenangan, kepribadian, dan mentalitasnya dalam menjaga gawang tim yang dia bela. Terlepas dari perawakannya yang besar dan fisiknya yang kuat dan mengesankan Francesco Toldo adalah seorang penjaga gawang yang mampu menggagalkan peluang yang semestinya bisa menjadi gol. Dia mampu untuk menepis bola rendah meskipun perawakannya tinggi. Satu hal yang tak dapat dicapai Toldo dengan maksimal adalah menjadi keeper tim nasional Italia. Dia hanya mampu bermain untuk Azuri di 28 pertandingan mereka. Selebihnya dari rentan waktu 1995 sampai 2004 Toldo hanya menjadi keeper pelapis. Toldo selalu berada di bawah bayang-bayang Gianluigi Buffon yang memang juga sangat hebat dan masih bermain hingga saat ini. Tetapi Toldo tetap bersyukur atas pencapaiannya dan bagi fans Fiorentina dan Inter Milan Toldo adalah salah satu pahlawan mereka. jatakan